kepala cabang dari produsen minta saham kosong, kalau saham kosong berarti bagi hasilnya juga kosong ya seharusnya baik, cuman maksud beliau adalah nanti minta bagi hasil jika anda sebagai distributor mendapatkan keuntungan bagaimana statusnya, jawabannya ini soko dan riswah soko bin riswah hukumnya tidak boleh pak dan itu pelanggaran secara hukum negara saja itu termasuk pelanggaran sehingga sampaikan kepada kepala cabang boleh saja kamu saya jadikan sebagai salah satu atau pemilik saham kosong, namun dengan syarat mendapat surat izin resmi dari pemilik perusahaan anda misalnya dia kepala cabang perusahaan X dan dia dapat izin resmi dari komisaris atau dari direktur perusahaan X bahwa kepala cabang ini memiliki saham kosong di distributor A milik bapak kalau ada izin resmi itu bisa kita jadikan sebagai alasan dan saya yakin dia gak bakalan berani dia lakukan itu secara sembunyi-sembunyi dan semua aktivitas muamalah yang bisa dilakukan secara terbuka tapi oleh seseorang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ketahuilah itu salah satu diantara indikasi perbuatan ini gak benar perbuatan ini gak benar ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tapi ini berbicara tentang masalah apa menyampaikan kebenaran masalah agama beliau mengatakan kalau kau lihat ada orang yang membahas masalah urusan agama diem-diem dia gak ngajak yang lain tidak berada di tempat umum pahamilah sebenarnya dia sedang membahas kesesatan mereka sedang membahas tentang masalah kesesatan maksudnya gimana kebenaran itu tidak perlu disembunyikan dan itu bukti nyata bahwa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran dan kita tidak takut ketika menyampaikannya di depan umum kalau ada yang salah silahkan koreksi kalau ada perbedaan pendapat mari kita bahas karena kebenaran itu diterima oleh naluri manusia beda dengan pembahasan kesesatan meskipun yang bahas berasal dari ormas besar di Indonesia tapi ketika dia bahas tokohnya itu bahasnya sembunyi-sembunyi makanya sesuatu yang biasanya dilakukan dengan diam-diam yang pak nanti jangan transfer pak ya bapak datang ke rumah saja nanti kita ngobrol di rumah padahal dia pejabat padahal dia pejabat tapi ada yang ditakutkan sehingga dia minta kepada kliennya bapak nanti gak usah menghadap saya di kantor nanti datang saja ke rumah apa fungsi dia pejabat sementara dia masih ada yang ditakutkan karena dia tahu perbuatan dia melanggar undang-undang cuman kepentingan klien ini masyarakat ini karena dia butuh dilayani perizinan yang harus apa yang harus segera diselesaikan mungkin dia mau karena dia punya kepentingan tapi kita jelas tahu perbuatan seperti ini adalah tindakan kriminal tindakan yang jelas melanggar hukum jangankan kita bahas dari sisi aturan agama secara aturan negara saja ini sudah dilarang terima kasih selamat menikmati